Pemirsa Mangapul Purba dilantik sebagai Ketua DPP Harungguan Purba Simalungun Indonesia atau HPS. Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat dan Pengurus HPSI dilakukan di lapangan parkir para wisata Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Minggu 11 Maret 2023 kemarin. Pengurus Harungguan Purba Simalungun Indonesia acara resmi dilantik yang ditandai dengan panggelaran seni budaya Batak dan dihadiri ratusan masyarakat bermarga purba. Menurut Ketua Umum DPP Harungguan Purba Simalungun Indonesia atau HPSI terpilih, Mangapul Purba, kegiatan ini merupakan momen dalam mengumpulkan persaudaraan. Dari 14 unsur marga purba, bermusyawarah dan sepakat untuk membuat suatu wadah dengan mengedepankan pemikiran-pemikiran dalam konteks membangun sosial budaya. Mangapul juga menegaskan bahwa pembentukan DPP-HPSI tidak berkaitan dengan politik 2024 mendatang. Oke baik, kegiatan ini merupakan momen atas sebuah kerinduannya untuk berkumpul dalam konteks persaudaraan. Kemudian dari komunikasi yang sudah dilakukan dari 14 puak marga purba, sepakat lakang ini untuk membuat wadah bermusyawarah untuk organisasi formal yang akan dijadikan menjadi wadah nomor satu. Target akhirnya kita akan menjadikan Harungguan ini menjadi sebuah organisasi besar yang secara kompleks, secara komprehensif bisa memikirkan kepentingan warga kita, marga purba secara keseluruhan di seluruh Indonesia. Sehingga kita bisa berwetra dengan pemerintah, kemudian berinovasi secara mandiri bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan di depan, baiknya dalam bentuk sosial kemasyarakatan, pemerintahan, dan bentuk-bentuk lain yang sifatnya harus kita pikirkan untuk kemajuan bangsa dan negara. Selanjutnya DPP HPSI berencana akan bergerak untuk membentuk pengurus-pengurus di beberapa daerah di Indonesia. Harungguan adalah bahasa Simalungun yang artinya berkumpul, mengadakan rapat dan memusyawarahkan apa yang perlu dimusyawarahkan untuk kebaikan masyarakat umum dan purba secara khusus. Kegiatan ini juga dihadiri oleh tokoh masyarakat Simalungun, perlindungan purba, anggota DPR RI Juninar Girsang, wali kota Pematang Siantar, dan Bupati Simalungun. Dari Pematang Siantar, Dharma Setiawan, Ainews melaporkan. Pemirsa merugi miliaran rupiah, rekan bisnis diadukan. Tetaplah bersama kami di Ainews Sumut.